Soul merupakan film animasi yang diproduksi oleh Pixar Animation Studios dan dirilis oleh Walt Disney Pictures menceritakan tentang seorang guru musik bernama Joe yang punya mimpi untuk bisa berkarir dalam musik jazz tapi tepat sebelum mimpinya terwujud dia tiba-tiba mati begitu sampai di alam akhirat arwahnya kabur karena gak mau nerima kenyataan dan dia merasa masih punya waktu di dunia saat kabur dia gak sengaja jatuh ke tempat para soul atau jiwa-jiwa itu berada tempat dimana mereka bersiap sebelum terjun ke dunia Joe tiba-tiba gak sengaja jadi mentor untuk jiwa nomor 22 yang bertugas untuk membantunya mencari spark atau passionnya sebagai bekal untuk terlahir ke bumi dalam wujud manusia sementara si jiwa nomor 22 sama sekali gak pengen turun ke bumi karena dia merasa hidup menjadi manusia itu gak ada gunanya karena cepat atau lambat akhirnya manusia akan mati juga jadi menurutnya untuk apa hidup kalau hanya untuk mati saja dan si jiwa nomor 22 ini lebih memilih untuk tetap di alamnya melakukan rutinitas seperti biasa namun saat mereka berdua gak sengaja jatuh ke bumi arwah Joe masuk ke dalam tubuh kucing sementara si nomor 22 malah masuk ke dalam tubuh Joe dari kejadian tak terduga inilah berawal pelajaran hidup yang sesungguhnya ada 4 pelajaran hidup yang bisa diambil dari film Soul yang pertama adalah passion yang sesungguhnya berasal dari hati beruntunglah kalian yang sudah menemukan sparknya sehingga tujuan hidup di dunia ini sudah jelas arahnya kemana dan tinggal dibarengi dengan passion yang ada tapi buat mereka yang gak tau atau belum menemukan sparknya seperti si nomor 22 pasti kebingungan maka passion memang harus dicari setelah itu barulah kehidupan ini bisa menjadi lebih bermakna jika kita tidak menemukan passion dalam bidang seni misalnya mungkin bisa kita cari dalam bidang sains atau bidang fotografi atau mungkin bahkan bidang keagamaan apapun bidangnya selama kita masih bernafas carilah apa yang membuat kita semangat menjalani hidup ini carilah alasan kenapa kita ingin hidup setelah mencari maka jalanilah passion kita dengan sepenuh hati pelajaran yang kedua adalah mimpi itu tidak selalu memuaskan dan membahagiakan pasti ada yang pernah mengalami kejadian seperti Joe impiannya untuk bisa bermain jazz dengan band terkenal sudah terpenuhi tapi ternyata rasanya kok biasa aja nah keinginannya yang kuat untuk kabur dari kematian itu seperti sia-sia pada akhirnya membuat dia pasrah untuk menerima takdir kalau dia seharusnya sudah mati sebaliknya si jiwa nomor 22 malah menemukan apa yang membuatnya bahagia setelah dia turun ke bumi ternyata apa yang selama ini dia bayangkan bahwa kehidupan itu gak memiliki arti justru banyak hal yang telah meninggalkan jejak yang mendalam di hatinya pelajaran yang ketiga adalah kebahagiaan itu berasal dari dalam diri dan dari hal-hal kecil Joe bingung kenapa pizza yang sehari-hari dia makan begitu meninggalkan kesan yang mendalam di hati si nomor 22 Joe juga bingung kenapa banyak hal yang dia tidak ketahui dari si tukang cukur yang selama ini menata rambutnya Joe juga bingung kenapa biji maple yang jatuh dari pohon bisa terlihat menarik di mata si nomor 22 apalagi memukul besi di pinggir jalan atau merasa senang karena ada udara dari saluran air bagi Joe itu adalah keseharian yang sangat biasa kita juga sering berpikir bahwa kebahagiaan itu adalah saat kita meraih mimpi atau saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan atau mungkin segala sesuatu yang berada di masa depan padahal banyak yang bisa menjadi sumber kebahagiaan meski itu hal-hal kecil seperti yang si nomor 22 lakukan kebahagiaan itu pastinya harus kita sendiri yang ciptakan kebahagiaan itu juga harus ada setiap saat tidak perlu menunggu nanti tapi sekarang saat ini juga dimulai dari dalam diri seperti bahagia masih bisa bernafas dan dari hal-hal kecil seperti masih punya tempat untuk berteduh karena tidak ada yang tahu sampai kapan kita akan hidup dan jika kita hanya menunggu sampai impian kita tercapai atau menunggu orang lain yang membahagiakan kita kita pasti akan sulit merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya pelajaran yang keempat adalah jalani hidup dengan penuh makna I'm going to live every minute menjadi kalimat penutup Joe di akhir film Soul kalimat itu jadi kesimpulan sekaligus menampar kita yang lupa akan arti kehidupan yang seharusnya seringkali kita mengabaikan waktu kejadian, benda, bahkan orang untuk sesuatu yang gak kita sadari bahwa mungkin saja kita kehilangan kesempatan untuk lebih memaknai hadirnya mereka di dalam kehidupan kita kita harus menjalani hidup dengan penuh makna di setiap menitnya agar tidak ada penyesalan di kemudian hari kita juga harus menjalani kehidupan ini dengan berani dengan pikiran terbuka dengan menikmati segala hal yang ditawarkan oleh kehidupan serta menjauhi segala perasaan kabur tentukan apa yang penting dalam hidup kita lalu berbuat baiklah kepada sesama dan jalani segala rintangan dengan penuh kesiapan selain yang sudah dijabarkan kira-kira pelajaran hidup apalagi yang kalian dapatkan dari film Soul ini yuk sharing di kolom komentar selamat menikmati